Selain itu, pemirsa jelang lebaran 1443 Hijriah perbaikan jalan nasional yang rusak menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan terus dikebut. Ditargetkan pada hari lebaran jalan mulus tanpa berlubang. Perbaikan akses jalan nasional menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang merupakan jalan satu-satunya menuju pelabuhan di Sumatera Selatan jelang hari raya lebaran 1443 Hijriah terus dikebut. Sejumlah lubang jalan yang dapat menimbulkan terjadi kecelakaan lalu lintas dilakukan perbaikan. Dengan penimbunan lubang jalan menggunakan agregat maupun menggunakan aspal panas. Jalan Tanjung Api-Api ini merupakan jalan yang selalu ramai digunakan saat menjelang lebaran oleh para pemudik baik menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara. Menurut PPK 1,6 Sumatera Selatan, progres perbaikan jalan ditargetkan selesai dikerjakan Hamin 15 sebelum lebaran dan memasuki arus mudik lebaran. Jalan Nasional yang dilakukan perbaikan menuju bandara dan pelabuhan dipilih berdasarkan spot-spot kerusakan mulai dari jalan yang berlubang, aspal mengelupas maupun perbaikan pada pondasi jalan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, Aini Sumaporkan.